Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di ulasan alur cerita sinetron Love Story The Series Yang tayang siap harinya di layar televisi kesayangan kalian Yang tentunya semakin seru lagi ya guys Dan semakin menegangkan lagi untuk kita saksikan Dimana kali ini Haris pun disitu terlihat Sedang berantem bersama anak buah juragan domang Dan tentunya kali ini juragan domang pun sudah berhianat dengan si Haris Karena memang perselisihan di antara kedua preman tersebut pun Menjadi salah satu konflik pertengkaran di antara mereka Di satu sisi Haris pun ingin menyelamatkan sosok Maudie Dari kejaran si Ken tersebut yang selama ini Ken pun sudah tiada Dan bahkan disini Haris pun bertempur dengan anak buah dari juragan domang Entah apa permasalahannya sehingga mengikibatkan disini Haris pun Harus membela dirinya dan menyelamatkan Ken Begitu juga dengan Maudie dari kejaran juragan domang tersebut Di lain sisi memang disini si Tangkurang Anita pun orang tua yang sangat begitu bengis dan jahat sekali ya guys Dia pun sempat-sempatnya memikirkan dimana kali ini Ken pun harus sudah jangan ditemukan Dan tentunya disini Anita pun akan menjodohkan si Maudie bersama dokter Dilan Yang mana kali ini dokter Dilan pun juga istrinya sempat menjadi salah satu korban kecelakaan di pesawat Sukhoi tersebut Lantas apa tindakan Maudie nantinya ketika mengetahui kalau Tangkurang Anita ini akan menjodohkan dirinya bersama Dilan Namun sebelum lanjut juga ke pembahasannya Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe Dan hidupkan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari sinetron ke sayangan kalian di channel ini Nah guys disini saya akan mengabsen dari kota mana saja kah Para penggemar setia love story the series Silahkan tulis nama daerah kalian di kolom komentar Nah guys kita langsung saja ke pembahasan selanjutnya Dimana kali ini memang sangat begitu jahat sekali ya guys Terlihat pada saat itu Tangkurang Anita pun memang berantusias Ingin menjodohkan dokter Dilan bersama Maudie Karena memang disini si Tangkurang Anita pun tidak pernah memikirkan perasaan Maudie Yang pada saat itu Maudie pun sangat begitu terpukul Dan cemas sekali dengan kondisi dan keadaan Ken pada saat itu Namun si Tangkurang Anita disini hanya mikir Dia pun apabila Maudie pun tidak akan pernah bersedih apabila menemukan penggantinya dari Ken Ini adalah salah satu contoh orang tua yang tidak mewajarkan kebaikan kepada anaknya Dan bahkan disini Anita pun sangat ingin menjodohkan dokter Dilan pun bersama Maudie Dan tentunya Maudie pun tidak akan pernah mau menuruti semua kemauan dari Tangkurang Anita Karena yang sudah kita ketahui ya guys Bahwasannya si Anita ini memang tergiur dengan harta dari dokter Dilan ini Dilibarat Ken hanyalah seorang pengangguran yang mungkin kerjanya pun masih ikut kerja bersama papanya Namun kali ini si Tangkurang Anita pun karena tidak disogok lagi dengan uang Disitu Ken pun hanya menjadi sebuah benalu dalam kehidupan rumah tangga Ken bersama Maudie Dan kali ini ketika Anita pun menemukan sosok pria Yang mungkin begitu tampan dan mapan tentunya jabatannya pun sebagai dokter Di rumah sakit tersebut Anita pun sangat tergiur Dan ingin berkeniatan menjodohkan Maudie bersama dokter Dilan ini Di Dilan selanjutnya juga dimana kali ini Atar pun yang sangat begitu bahagia sekali ya guys Tentunya kedua pemuda yang memang sedang dilanda asmara Apabila ketika kita melihat dimana di sisi lain disini Atar pun sangat mengedipkan mata terhadap Madina Dan ini adalah salah satu faktor dimana laki-laki yang sudah ingin menemukan sosok cintanya terhadap Madina Dan bahkan Madina pun sempat terkejut ketika Atar pun mengedipkan matanya Ataupun sebuah isarat bahwasannya Atar pun sudah mulai bisa nyaman dengan Madina ini Dan Madina pun sebenarnya juga disini sempat merasakan sama dengan apa yang dirasakan oleh Atar Namun Madina pun disini hanya bisa terdiam dan menutupi semua rahasia hatinya terhadap Atar Di adegan selanjutnya juga dimana kali ini terlihatlah si Vanessa disini Mungkin Vanessa pun sangat penasaran sekali Karena yang sudah kita ketahui ya guys Di episode sebelumnya si Juragan Domang telah membohongi si Vanessa agar bertemu dengan Shirama Namun nyatanya Juragan Domang itu pun hanyalah sebuah kebohongan bagi dirinya terhadap Vanessa Karena memang Juragan Domang pun berkeniatan ingin membantu si Andi bersama lagi bersama Vanessa Namun ketika Juragan Domang mengatakan hal ini kepada Vanessa Vanessa pun disini menjawab karena dia pun tidak akan pernah mengulang kejadian yang kedua kalinya Tentunya ini adalah salah satu kesalahan dirinya Yang menyebabkan dirinya pun sangat dibenci oleh Rama Begitu juga si Tangkurak Dinda Yang selama ini tidak pernah menerima lagi Vanessa sebagai menantunya Dan bahkan disini Andi pun mendengarkan semua perkataan dan ucapan dari si Vanessa Walau bagaimanapun juga rintangannya disini Vanessa pun lebih baik menderita dan lebih baik mati Daripada harus hidup bersama si Andi Karena yang sudah kita ketahui juga Vanessa pun sangat menderita ketika ia hidup berselingkuh bersama Andi Karena sifat Andi pun yang sangat begitu kasar dan tidak wajar memperlakukan seorang wanita Karena memang Andi pun tidak pernah bisa menghargai sosok Vanessa ini Karena Andi juga tahu kalau selama ini Vanessa memang sangat begitu mencintai hartanya Namun Andi pun tidak pernah menghiraukan hal itu Karena keniatan Andi hanya ingin memiliki Vanessa Juragan Domang sempat saja disini ingin membantu si Andi Namun pembantuan dari si Juragan Domang ini pun sia-sia ya guys Di adegan selanjutnya dimana kali ini Maudie pun sangat begitu penasaran sekali Ia pun harus rela meninggalkan baby twinnya Karena kemungkinan besar Maudie pun disini ingin mencari tahu tentang keberadaan Ken dan informasi Sebenarnya kalau Ken itu memang benar-benar tiada ataukah mungkin masih hidup Namun ketika disini Maudie pun menanyakan ke seorang informasi Tentunya disini Ken pun mendapatkan Dan Maudie juga disini mendapatkan daftar riwayat korban yang telah meninggal Namun tertara di bagian nomor 31 Kendra Wilantara pun salah satu menjadi korban meninggal Namun ya guys ketika kita ketahui Karena nama dari Kendra Wilantara itu hanya tidak satu Tentunya banyak nama Kendra di Wilantara di dunia ini Dan apakah mungkin itu memang benar Ken yang akan menjadi salah satu korban dalam kecelakaan pesawat tersebut Dan inilah salah satu dimana detik-detik Maudie pun terkejut dan sempat saja Maudie pun hampir terpingsan di ruangan itu Namun dengan sigap disitu datanglah dokter Dilan Yang melihat kejadian dimana Maudie pun akan jatuh pingsan Karena dokter Dilan pun disini dengan sigap menyanggap si Maudie ketika Maudie pun akan terjatuh Dan Maudie pun tidak sadarkan diri pada saat itu Maudie pun hanyalah bisa terbaring lemah Karena ia pun tidak pernah sanggup untuk menghadapi ini semua Tentunya memang bagi dirinya kebahagiaan baby twin itu sangat nomor satu Tapi di lain sisi disitu juga baby twin harus bisa memerlukan sosok ayah Yang selama ini bisa menyemangati Maudie bersama anak-anaknya nanti Karena yang sudah kita ketahui Maudie pun sangat begitu terpukul apabila dia harus menghidupi Baby twin dengan sendirian tanpa adanya sosok ayah Yaitu Ken yang selama ini selalu berjuang bersama dirinya Dan semoga aja ya guys kali ini Ken pun bisa ditemukan Tentunya Maudie sendiri disini akan sangat begitu antusias Dan Maudie juga tidak hanya tinggal diam Kemungkinan besar Maudie pun disini akan mencari tahu Letak keberadaan Ken dan semoga aja Maudie juga bisa menemukan sosok Ken yang sebenarnya Dan Ken juga bisa diselamatkan Kita doakan saja yang terbaik buat Ken berjitu juga dengan Maudie Namun bagaimanakah kelanjutan ceritanya dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax